Hmm, mau cepat hamil? Tenang, jenis-jenis makan ini bakal bantu kamu untuk mencapai itu. Halo Sobat Sehat, konten kali ini cocok banget loh untuk pasangan suami istri yang lagi nungguin si buah hati. Hmm, sudah masuk sesi keberapa ya untuk bulan fertilitas ini? Makasih ya masih ngikutin rangkaian videonya. Nah, sesi kali ini kita akan membahas tentang makanan yang dapat membantu dan meningkatkan hal kesuburan pada wanita. Perkenalkan, saya Dewi Aligizi, DRS TKT Bontang. Oke, yang pertama adalah sayuron hijau, karena dia mengandung folat, kalsium, dan nutrisi lainnya yang dapat menstabilkan hormon dan melancarkan sikus mensuasi lho. Tapi pengolahannya harus tepat ya Sobat, contohnya bisa direbus, dikukus, kemudian bisa juga ditumis, tapi jangan lama-lama ya. Nah, yang kedua adalah jeruk, karena kandungan vitamin C dan vitamin lainnya yang dapat meningkatkan ovulasi dan juga bisa menciptakan suasana baik pada sel selur. Nah, yang ketiga adalah buah alpukat, karena dengan kandungan folat yang tinggi, kalsium dan vitamin K-nya yang dapat menistabilkan hormonal pada wanita. Nah, yang keempat adalah telur, karena dengan protein tinggi dan asam aminonya yang dapat meningkatkan folikel-folikel untuk memperbesar sel telur. Dan yang kelima adalah beri-berian, contohnya kayak stroberi, beri hitam, dan beri merah yang mengandung anti-LC dan tinggi, dan juga bagus untuk diet lho. Hmm, yang keberapa ya ini? Oh, yang terakhir ya? Yaudah, yang terakhir adalah Greek Yogurt, karena mengandung probiotik yang tinggi untuk meningkatkan folikel-folikel di indung telur matang secara baik. Oke, Sobat Sehat, silakan dicoba masing-masing ya. Semoga kalian bisa segera hamil dan sebuah hati bisa segera melengkapi keluarga kalian. Bangga menjadi Sobat Sehat KMU! Bangga menjadi Sobat Sehat KMU!